Intro Oke halo semuanya, halo The Movers Halo Kita kembali lagi, kita ibadah bersama di ibadah The Movers Kita tinggikan Tuhan, karena dia ada Tuhan yang luar biasa, amin Kita katakan bersama, terpujilah nama-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Kuat dan penuh kemuliaan Satu suara kami katakan Kebesaran Bu tetap selamanya Terpujilah nama-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Oh 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 Engkau lah Raja Atas dunia Terpujilah nama-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Ajaib dan penuh keagungan Satu hati Satu hati kami nyata Feritλά Kerajaan Kerajaan Terpujilah nama-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Seti kami nak jumpa mi Israel ngasa tulis dan cuci sesudih Kerajaan Bersoran, berkumpul kaya Engkau Tuhan percaya Dan meminta untuk Engkau lah Rahman, movers Minta fitriah Yang dihantikan untuk Membebaskan jiwa Engkau lah Raja Atas dunia Yang dihantikan kutsu Dan membebaskan jiwa Di bersoran, berkumpul kaya Engkau Tuhan percaya Dan meminta untuk Selamat nama Oke guys, sebelum kita Mendengarkan firman Tuhan Mari kita datang Harap Tuhan kita datang Aku perlu Engkau Tuhan Sudah hidup kami Karena hanya Engkau Salah satu hal yang Sangat penting Yang terpenting dalam hidup kita Yang tidak bisa kita Abaikan sama sekali Kita perlu bersandar kepada Tuhan Kita perlu mendengar Berhantikan aja Dari Tuhan Tuhan Mari kita Terima kasih Engkau Tuhan Engkau Yesus Engkau Yesus Engkau Yesus Engkau Yesus Engkau Yesus Engkau Yesus Hersu Engkau Yesus Engkau Yesus Engkau Yesus Di setiap waktu Tiada lain yang kuandalkan Selain kau Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang kupercaya Di setiap waktu Tiada lain yang kuandalkan Selain kau Yesus Mari kita katakan bersama lagi Aku perlu engkau Yesus Engkau Yesus Kau setiap waktu Mengerti Ku percaya Ku percaya Kau perlu Berharap Di dalammu Oh Yesus Hanya kau yang kuandalkan Melebihi siapapun juga Yesus Yesus Hanya kau yang kupercaya Di setiap waktu Tiada lain yang kuandalkan Selain Yesus 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 Hanya kau yang kuandalkan Yesus Hanya kau yang kuandalkan Di setiap waktu Di setiap waktu Tiada lain yang kuandalkan Selain kau Yesus Mari kita sembah dia Misalkan dalam engkau Ada umat kami Dan kami Tidak ada lain selain Engkau Tuhan Tidak selain Hanya kau Tuhan Hallelujah Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan Yang dapat kami mengandalkan Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Haleluya Haleluya Kau Yesus Kau Tuhan Tidak ada apa Tidak ada apa Tidak ada apa yang lain Hanya kau yang kami andalkan Tuhan Haleluya Haleluya Hikmatmu Tuhan Hikmatmu Tuhan Hikmatmu Tuhan Hikmatmu Tuhan Hikmatmu Bikir-bikiranku Jalanku Jalanku Atas segala jalanmu Hikmatmu Hikmatmu Tuhan Hikmatmu Hikmatmu Tuhan Yang kuandalkan Hikmatmu Tuhan Hikmatmu Tuhan Yesus Hikmatmu Tuhan Hikmatmu Tuhan Hikmatmu Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya engkau Tuhan yang dapat kami andalkan Biarlah sentar kami andalkan firmanmu Tuhan Biarlah engkau berbicara dan hambamu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Jika 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 Halo teman-teman semuanya Gimana Kalian sudah terberkati dengan First and Worshipnya Yang terberkati Bulembangkan tangannya Jadi hari ini aku akan membawakan beberapa pengumuman Cepet aja ya Yang pertama adalah Jangan lupa Week of Family Time Minggu depan tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Kalian yang belum join Family Time Ayo join Ya kan Jangan sampai kalian kelewantan 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 Kalian bisa kontak ke family leader-nya Yang pertama ada One Family Bisa kontak ke Sharon Yang kedua ada JT Family Bisa kontak ke Novi atau aku Yang ketiga Ada mantapu family yang dikhususkan untuk cewek-cewek Kalian bisa kontak ke Keisha dan Karen Oke yang kedua adalah Sebentar ya Sudah oke Yeay Temu-teman semuanya Temu-teman semuanya Jadi teman-teman Kita akan Endy Five Story Ya teman-teman Jadi kita akan merayakan Boom's anniversary Nanti next online service adalah online service yang sangat-sangat spesial Karena kita akan anniversary Jadi pastikan kalian semua sudah mempersiapkan diri kalian dari sekarang Nanti online servicenya tanggal 19 jam 6 seperti biasanya Oke Kalian juga harus pantengin IG-nya The Movers ya Yaitu The Movers underscore GPTKR deh Kalau kalian belum follow Ayo cepetan follow Jangan sampai kalian gak follow please Maksud kalian tidak follow Oke Nah Disini nanti kita akan update info-info terbaru Banyak banget infonya Termasuk tentang The Movers anniversary Dan yang pastinya kita akan mengadakan sesuatu yang sangat seru Yang gak pernah kita lakukan yang sangat spesial Walaupun kita gak ketemu secara langsung rayai Oke Jadi Kalian siapkan diri kalian ya Next Ya Yang terakhir Teman-teman Yang baik hati Nanti setelah ibadah jangan langsung dimatikan ya Jangan langsung pergi ya kan Kalian harus stand by sampai akhir Sampai selesai Sampai gak ada yang muncul lagi Karena akan ada sesuatu yang seru buat kalian semua Jadi stay tune Jangan kemana-mana Oke Ya kayaknya itu aja sih Kalian udah gak sabar buat dengeri firman Tuhan kan Kalau gitu saya meminta dulu Bye bye Eh Lupa Kalian jangan lupa buat klik like, subscribe, dan tune on notification Biar ada yang nonton kalian Oke oke Kalau gitu Sampai jumpa lagi See you next time The Movers is family To know to lean to be loyal God bless you Dadah Halo teman-teman semuanya Yang ada di rumah masing-masing Senang sekali kita bisa beribadah bareng-bareng Semua The Movers Kita berkumpul Satu hati kita memuji dan menyembah Tuhan Dan hari ini kita akan dengar firman Tuhan bersama-sama Dan teman-teman semua Mulai hari ini kita akan membahas sebuah seri yang baru Yang saya sangat excited about gitu ya Ini adalah sebuah seri yang gak pernah saya pikirkan akan kita bahas sebelumnya Saya juga agak bingung kenapa kita gak pernah bahas seri ini sebelumnya Karena sebetulnya tokoh yang akan kita bahas mulai hari ini adalah seorang yang sangat luar biasa Dia adalah seorang yang mempunyai bagian yang penting banget di dalam firman Tuhan Dan saya sudah firman cukup lama Saya sempat buka folder firman-firman yang pernah saya sampaikan Dan ternyata saya sudah sekitar 8 tahun menyampaikan firman Tuhan Tapi gak pernah membahas dengan dalam tentang satu tokoh ini sebelumnya Dan teman-teman tokoh yang mulai hari ini akan kita bahas bersama-sama adalah Truly one of the greatest men in the Bible Dan dia itu saya tidak mengada-ngada teman-teman semuanya Dia itu dihormati oleh pengikut tiga agama terbesar di dunia Yaitu Kristen, Yahudi dan juga Islam Dia adalah founder dari bangsa Israel Dan namanya disebutkan lebih dari 300 kali di dalam perjanjian lama Maupun perjanjian baru padahal ini adalah orang perjanjian lama Dia adalah seorang pria yang disebut sebagai the friend of God Atau dia adalah sahabatnya Allah Dan dia adalah pria yang hidupnya mengubah arah sejarah dunia Bahkan teman-teman tahu pada tahun 2002 Berarti sekitar 4000 tahun setelah kematian tokoh yang mulai hari ini Akan kita bahas bersama-sama Sebuah majalah yang sangat terkenal yang namanya majalah Time Merilis cover majalah dengan dia, tokoh ini Sebagai tokoh utamanya cover majalah Time itu teman-teman Jadi bayangkan untuk seorang pria 4000 tahun sesudah kematiannya Yaitu masih dibahas oleh banyak orang Dan masih jadi cover paling depan dari majalah Time Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang cukup signifikan tentang tokoh yang satu ini Dan mulai hari ini kita akan bahas tentunya bersama-sama Mungkin ada beberapa diantara teman-teman yang sudah mulai bisa menebak Siapa tokoh yang hari ini Mulai hari ini akan kita pelajari bersama-sama Dan dia adalah seorang yang namanya Abraham Kisah hidupnya dibahas di dalam kejadian 12 sampai kejadian 25 Dan meskipun kehidupannya sudah lama berlalu Dia sudah lama meninggal dunia Dia sudah lama kembali kepada Tuhan Tetapi kehidupan Bapak Abraham ini Meninggalkan sebuah warisan Atau banyak warisan yang sangat berharga Bagi kita orang-orang percaya Untuk kita bisa mempraktekannya Dan mempelajarinya bersama-sama di dalam hidup kita Nah teman-teman semua mulai hari ini kita akan membahas sebuah seri yang berjudul Berjudul legacy Atau yang artinya warisan Kita ini adalah orang percaya Bapak Abraham disebut sebagai Bapak Orang Beriman Atau Bapak Orang Percaya Dan dia meninggalkan warisan kepada kita semuanya Warisan yang bukan sifatnya materi Tetapi warisan yang sifatnya rohani dan kekal Dan mulai hari ini kita akan pelajari bersama-sama warisan apa saja yang dia tinggalkan buat kita semua Hari ini kita akan membahas tentang warisan ketata Dan kita akan pelajari di dalam kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 Kalau teman-teman ada di rumah Teman-teman mengikuti ibadah ini Saya encourage teman-teman untuk buka alkitab di rumah Atau buka alkitab yang ada di HP Dan saya ajak teman-teman untuk baca ayat ini bersama-sama Karena membaca firma Tuhan bersama-sama Itu lebih cepat masuk daripada kalau kamu cuma dengar dari orang lain saja Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9 Saya mengajak kita semua bersama-sama membaca ayat-ayat ini Satu, dua, tiga Berfirmanah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkah Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkah Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun bersama-sama dengan dia Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haram Abraham membawa sarai istrinya dan Lot anak saudaranya Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haram Mereka berangkat ke tanah-tanaan lalu sampai di situ Abraham berangkat melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat si kem Yaitu pohon tarbantim di More Waktu itu orang kenaan diam di negeri itu Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Maka didirikannya di situ meskah bagi Tuhan itu menampakkan diri kepadanya Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel Ia masang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Hai di sebelah timur Dan lalu ia menirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan Ayat 9 Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah negeri Amin Nah teman-teman semua ayat yang hari ini kita baca bersama-sama adalah Ayat-ayat yang bercerita tentang awal mula catatan kehidupan Abraham yang ada di dalam alkitab Kalau teman-teman baca ayat-ayat ini dari awal Dan teman-teman juga lanjutkan ke pasal sebelumnya Teman-teman akan melihat bahwa Abraham itu sebelumnya adalah orang kafir Dia adalah orang yang tinggal di Urkastim Dan Urkastim itu adalah sebuah kota besar di tepi sungai Efrat Sungai Efrat itu adalah sebuah sungai yang sampai hari ini masih ada teman-teman semua Jadi jangan dipikir bahwa yang namanya firman Tuhan ini dong yang telaka Yang namanya firman Tuhan ini real dan nyata dan tempat-tempat yang disebutkan dalam firman Tuhan Adalah tempat-tempat yang benar-benar ada di bumi ini Kalau sekarang gak ada berarti dulu ada sekarang sudah gak ada gitu ya Tapi sungai Efrat adalah sungai yang masih ada sampai hari ini Dia yang mengalir melalui Irak dan bermuara di Teluk Persia Gak jauh dari area Kuai Nah Urkastim atau kota tempat asalnya Abraham ini berasal Adalah sebuah kota yang besar Teman-teman mungkin tidak tahu Tapi sejarah mengatakan bahwa kota Urkastim ini Ini adalah salah satu kota terpenting di dunia pada zaman dahulu Sejarawan mereka meneliti Para arkeolog mereka meneliti Dan mereka mengatakan kira-kira pada waktu zaman Abraham Jumlah orang yang tinggal di Urkastim itu 250.000 juta Jadi cukup banyak orang Dan ini adalah sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan Di situ adalah pusat ahli-ahli matematika berkumpul Ahli perbintangan berkumpul Dan Urkastim bukan hanya itu semua Dia adalah pusat penyembahan berhala juga Jadi Abraham ini sebelumnya adalah orang yang gak mengenal Tuhan Dia berasal dari orang-orang yang kafir Tapi Tuhan panggil Satu hari Tuhan panggil Ini satu hal yang harus kita tantang Ingat bahwa kita ini bisa percaya sama Tuhan bukan karena kita sendiri Tetapi pertama-tama karena Tuhan yang panggil kita Dan one day di dalam ayat 1-3 Tuhan memanggil Abraham Tuhan panggil Abraham Dan Tuhan kasih instruksi kepada Abraham Tuhan bilang sama Abraham Pergi dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah babamu ini Kemana? Ke negeri yang Tuhan bilang Akan ku tunjukkan kepada Teman-teman Kalau teman-teman perhatikan Perintah Tuhan dalam ayat yang pertama kepada Abraham Ini perintah yang Kalau mau jujur-jujuran Susah loh untuk dilakukan Pertama Tuhan suruh bilang Pergi dari negerimu Pergi dari segala kenyamanan yang ada padamu saat ini Keluar dari tempat ini Bayangkan satu hari tiba-tiba Teman-teman disuruh sama seorang untuk keluar dari Indonesia Disuruh pindah ke negara lain Apakah kamu mau? Nah Tuhan suruh Abraham untuk pergi dari negerimu Bukan cuma pergi dari negerimu Tapi juga pergi dari semua saudaramu Tinggalkan semua saudaramu di rumah Tinggalkan semua saudaramu di rumah Tinggalkan mereka semua Tuhan juga bilang Pergi dari rumah bapamu Tinggalkan rumah bapamu Dan yang lebih sulitnya lagi adalah Tuhan bilang gini Pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu Jadi ketika Tuhan ngasih perintah sama Abraham ini You know what? Abraham itu gak tau tujuannya itu kemana teman-teman Abraham gak ngerti tempatnya kemana Tuhan cuma bilang pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan Gepanamu Tetapi pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini Saya cuma mikir Gila Tuhan Instruksinya Tuhan itu berat Perintah Tuhan itu tidak mudah Perintah Tuhan itu tidak mudah untuk dilakukan manusia secara umum Tetapi pada saat saya membaca ayat ini Saya cuma lihat Abraham takap Abraham nurut Abraham melakukan Dan teman-teman tau gak sih? Dari ayat-ayat ini Kita bisa melihat Ada banyak pelajaran tentang ketaatan Sebetulnya ada banyak banget Tapi hari ini kita akan pelajari dua saja Pelajaran tentang ketaatan dari Abraham Dan ini juga adalah ketaatan yang Tuhan minta Dari hidup kita semuanya Ketaatan apa yang Tuhan minta? Coba kita perhatikan Ayat yang ketiga Dan ayat yang keempat Ayat yang ketiga Tuhan berkata Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Jadi Tuhan saat memberikan perintah Tuhan juga memberikan janji Ini janji berkat buat kamu Ini yang akan kamu dapatkan Ini yang akan aku berikan kepadamu Pada saat Tuhan memberikan perintah Teman-teman harus tau dibaliknya itu ada berkat yang Tuhan mau berikan Cuma perintah Tuhan itu kadang-kadang Atau bahkan sering tidak mudah untuk dijalankan Tetapi di ayat yang keempat Saya lihat ayat ini dan saya merasakan sesuatu yang sangat powerful Di dalam ayat yang keempat berkata begini Lalu pergilah Abraham Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya As simple as that Pada saat Tuhan berfirman sesuatu yang sulit Abraham melangkah Teman-teman yang pertama ketahatan yang Tuhan minta dari hidup kita adalah ini teman-teman Ketahatan yang praktis Ketahatan yang simple Ketahatan yang sederhana Ketahatan yang praktikal Yang dilakukan dalam perbuatan Bukan cuma ada di omongan Ketahatan yang praktis Dan ini terlihat dari mana? Terlihat di ayat yang keempat Tiga kata pertama di ayat keempat itu sangat ideal teman-teman Lalu pergilah Abraham Jadi pada saat Tuhan berfirman Nggak ngasih banyak alasan Nggak banyak cincong Nggak banyak excuses Abraham jalan Padahal Kalau mau beralasan Saya mau katakan nih Ada banyak tuh alasan yang bisa Abraham itu berikan Alasan-alasan apa? Yang pertama teman-teman Kalau baca ayat-ayat ini Abraham itu Pada saat disuruh Tuhan pergi Dari negerinya Abraham itu umur 75 tahun Umur 75 tahun itu bukan umur yang muda lagi Kita semua tahu Bagi yang umur 25 di The Movers Berarti umur Abraham itu adalah 3 kali lipat umurmu saat ini Buat teman-teman yang umurnya saat ini 15 tahun Berarti umur Abraham ketika disuruh Tuhan untuk pergi dari luar kasdim Itu adalah 5 kali lipat umurmu saat ini Bayangkan Abraham itu sudah nggak yang lagi Udah nggak muda lagi Tapi disuruh Tuhan Buat pergi menjalani sebuah perjalanan yang baru Ketempat yang baru Yang nggak pernah dia jalani sebelumnya Kalau dia mau beralasan Sebetulnya dia bisa bilang Tuhan Aku ini udah tua Aku ini sudah lelah Masa Tuhan itu suruh aku jalan Kalau Abraham Mau beralasan Kalau dia mau beralasan Dia bisa aja bilang Aku buat apa pergi Dia itu sudah berhasil Atau sudah kaya teman-teman menurut ukuran dunia Di dalam ayat ini dikatakan bahwa dia itu bawa harta benda Segala harta benda yang dia miliki Berarti dia bukan orang miskin Dia itu orang yang sudah sukses Bahkan sebelum Tuhan panggil dia Dia itu sudah sukses menurut ukuran dunia Dia sudah kaya menurut ukuran dunia Jadi kalau dia mau jawab Tuhan Aku sudah punya segalanya Buat apa sih aku ngikutin Tuhan Atau kalau dia mau beralasan Dia bisa bilang Purkas tim ini aku sudah kenal Bayangkan Aku nggak tahu Tuhan mau nonton aku kemana Masa iya aku mau pergi Gak usah kalau dia mau beralasan Kalau dia mau beralasan Dia bisa bilang Aku punya istri Belum tentu istriku setuju Dan lain sebagainya Jadi ada banyak alasan yang sebetulnya Bisa Abraham berikan Tapi kita bisa melihat betapa sederhananya Catatan Alkitab Tentang langkah yang Abraham ambil Setelah Tuhan kasih instruksi Lalu Pergilah Abraham Teman-teman Sebetulnya Ketatan Abraham yang praktis Simple dan sederhana ini Kita bisa pelajari dari seluruh hidup Abraham selanjutnya Pada saat Tuhan suruh mempersembahkan anaknya di atas gunung Itu satu request yang lebih gampang Tapi Alkitab mencatat sesudah Tuhan kasih instruksi Besok pagi-paginya Abraham langsung bawa anaknya pergi ke atas gunung Di dalam mencatatan Alkitab yang lain Pada saat istrinya yang namanya Sarah Nyuruh Abraham untuk ngusir Ismail dan juga ngusir Hagar Sebetulnya Abraham itu gak senang Karena itu juga anaknya dia Tapi disuruh usir Abraham tanya sama Tuhan ini Gimana Tuhan Apa yang harus aku lakukan Dan Tuhan bilang Dengarkan istrimu Usirlah dia dan sebagainya Abraham pun langsung nurut teman-teman Dan bahkan ada contohan Alkitab yang lain Beberapa waktu yang lalu Ketika baca kasih Saya baca ayat itu Saya ketawa sendiri Tuhan itu tiba-tiba ngomong sama Abraham Oke Abraham kamu dan seluruh keluargamu harus unat Apa yang Abraham lakukan Di umur 99 tahun teman-teman Dia sunat dan seluruh keluarganya pada hari yang sama Disunat seluruhnya Untuk orang umur 99 tahun Disunat teman-teman yang cowok Ya you know lah yang maunya sunat itu Satu keputusan yang tidak mudah Tapi buat Abraham Sunat is no big deal Yang penting buat dia adalah nurut sama Tuhan Dan sesimpel itu orangnya teman-teman Sadar gak sih Kalau kita bicara tentang ketaatan kepada Tuhan Sebetulnya yang sering bikin ribet adalah diri kita sendiri Kita ini kebanyakan mikir Kebanyakan alasan Kebanyakan bilang aku sibuk Tuhan Kebanyakan punya agenda ini dan itu Kebanyakan punya Ketakutan kita merasa bahwa Tuhan itu Tuhan itu minta yang aneh-aneh Dan kita merasa Tuhan minta sesuatu yang sulit buat kita Padahal sebetulnya Kalau kita mau bikin simple Menurut sama Tuhan itu selalu simple Firman Tuhan itu gak rumit Firman Tuhan itu gak sulit untuk dijalankan Yang bikin sulit sebetulnya Adalah pikiran kita sendiri Tuhan minta ketaatan yang praktis Seperti Abraham Setiap kali Tuhan minta Kita gak banyak alasan Dan kita langsung melakukan Dan tau gak Tuhan itu selalu Berjanji Dia akan memberkati kita Kalau kita melakukan Apa yang diperintahkan Saya ingat teman-teman Beberapa waktu yang lalu Di sebuah family time Dan saya mau ajak teman-teman semua Yang belum ikut family time Untuk ikut family time juga Ini sedikit pesan sponsor Sedikit promosi Buat teman-teman semua Beberapa waktu yang lalu Di sebuah family time Ada salah satu anak demovers Yang cerita bahwa Yaitu Beberapa hari belakangan Selama musim quarantine ini Selama musim wabah penyakit ini Dia itu suka minum es Suka minum es Sehingga Tenggorokannya itu Sampai sakit Tenggorokannya itu Sampai sakit Dan serak Dan gak keluar suaranya Bayangin dong Di hari-hari seperti ini Dimana lagi ada wabah penyakit Yang berhubungan sama pernafasan Jadi dia itu Panik dan takut Ketika dia itu Suaranya serak Langsung mamanya Langsung ngomel-ngomel Makan ya Tenggorokan minum es terus Tenggorokan ombes terus Tenggorokan ombes terus Tenggorokan ombes terus Dan sebagainya Dan dia panik dan dia takut Terus dia cerita di family time Apa yang dia lakukan Ya selain minum wabah dan lain sebagainya Dia lakukan adalah ini Dia bilang Tau gak Aku itu sama berapa hari sebelumnya Dia cerita Sama berapa hari sebelumnya Itu sentuh Boong-boong baca alkitab Tapi begitu hari itu Dia merasa suaranya Dia serak Dan gak keluar suara Dan dia panik Dia takut Kenapa penyakit itu Teman-teman semua Dia langsung baca alkitab Langsung dibaca semua Jatah yang harusnya dia baca Dibaca semua Cuma dia dihabisin Sampai sama dia Sampai akhirnya Alkitabnya Jatahnya habis Dan juga Puji Tuhan Katanya dia Suaranya dia itu Sudah pulih kembali Gitu kan teman-teman semuanya Tapi teman-teman semua Ini mungkin cerita yang Buat teman-teman apa Hubungannya sama firman Tuhan Saya cuma ngomong gini Ada banyak anak Tuhan Yang seringkali Menunggu keadaan Memaksa dia Sampai akhirnya Dia itu Lakukan apa yang Tuhan suruh Salah satunya Tuhan Suruh kita untuk Baca firman Renungkan firman Tuhan Adakah kita ini Melakukan perintah itu Atau kita banyak beralasan Kadang-kadang Ya kayak Anak tadi Saya gak menyalahkan dia Saya rasa kita semua Ada di posisi yang sama Dengan dia Kadang-kadang Kita itu menunggu Sampai keadaan Memaksa kita Untuk kita Oh iya Benar juga ya Kayaknya aku harus Membenahi hidupku Apa yang harus membenahi ya Oh iya salah satunya Aku harus baca firman Tuhan Aku udah gak baca firman Tuhan 5 hari Oke aku harus habisin Jatahku 5 hari ini Seret Baru dibaca semua Jangan tunggu Sampai keadaan Memaksa kita Untuk kita ini Menurut pada Tuhan Untuk kita ini Taat pada Tuhan Apa sih yang teman-teman Rasa Tuhan Dorong kamu Untuk lakukan Hari-hari ini Tuhan suruh untuk berdoa Tuhan suruh untuk merenungkan firman Tuhan suruh untuk memberi Tuhan suruh untuk bersyukur Tuhan suruh untuk beribadah Tuhan suruh untuk mengampuni Tuhan suruh untuk meminta maaf pada orang lain Tuhan suruh untuk melakukan yang baik pada orang lain Tuhan suruh untuk berbicara yang ramah kepada orang tua Tuhan suruh untuk melakukan ini dan itu Ayolah Jangan banyak alasan Yang praktis aja Yang sederhana aja Lakukan dorongan dari Tuhan itu Jangan kita ini jadi orang yang ribet dan ruwet dan rubit Kayak orang-orang harisi dan ahli tawrat Kebanyakan teori gak perlu Yang penting firman Tuhan itu praktek Dan saya percaya teman-teman kalau mempraktekannya Teman-teman akan dapat berkat dari Tuhan Sama seperti Abraham Abraham praktek Sesimpul itu kan praktis banget Lakukan Tuhan berkati Udah dan itulah yang membuat berkat Tuhan tercurah dengan geras Di dalam hidup Abraham Teman-teman semuanya Kita lanjut ke poin yang berikutnya Dan kita akan lihat di dalam ayat yang kelima Sampai ayat yang sembilan Saya akan bacakan ulang buat teman-teman semua Teman-teman perhatikan meskipun teman-teman gak ngerti Dengerin aja gitu ya Ayat 5 sampai ayat 9 saya akan bacakan Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya Dan segala harta benda yang didapat mereka Dan orang-orang yang diperoleh mereka di arah Mereka berangkat ke Tanah Kanaan Lalu sampai disitu Perhatikan kata-kata ini Abraham berjalan Melalui negeri itu Dia jalan melalui negeri itu Sampai ke suatu tempat dekat si kem Di Pohon Tarbantin di Moro Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu Ayat yang kedelapan Kemudian dia pindah dari situ Ke pegunungan di sebelah timur betel Dia memasang kemahnya dengan betel Di sebelah barat dan air di sebelah timur Lalu dia menirikan disitu meskipun Dan ayat yang 9 Sudah itu Abraham berangkat Dan makin jauh ia berjalan Ke Tanah Neger Mungkin ketika teman-teman baca ayat-ayat ini Teman-teman gak terlalu mengerti Dan teman-teman akan lewati begitu saja Gitu ya Karena kita gak tahu tempat-tempat apa yang dituliskan Di Alkitab ini Cuma ini kalau dalam Alkitab dikatakan Dari Surabaya menuju ke Sidoarjo Dan lain sebagainya Kita ngerti teman-teman Karena kita familiar gitu kan Tapi ini teman-teman yang kita gak familiar sebelumnya Tapi kalau teman-teman lihat peta yang ini Teman-teman pelan-pelan akan paham Teman-teman lihat peta ini ya Pada saat Tuhan suruh Abraham Untuk pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya Abraham untuk sampai ke negeri itu tuh gak langsung teman-teman Abraham tuh gak sampai Besok langsung sampai ke tanah-tanahan itu Abraham gak besok langsung menuruti firman Tuhan itu dan selesai gitu ya Tapi untuk menuruti perintah Tuhan itu Adalah sebuah journey Adalah sebuah perjalanan Adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus Di dalam tulisan yang pertama ini teman-teman lihat bahwa Abraham tuh berjalan dari Urkastim Dan dia berhenti sampai di Haran Kemudian di yang nomor dua ini Abraham berangkat dari Haran menuju ke tempat dekat Sikem Lalu dia pindah ke pegunungan di sebelah timur Beto Di yang nomor tiga ini Abraham berangkat lebih jauh lagi ke tanah-tanahan di tanah negeri Jadi teman-teman bisa lihat bahwa Dalam prosesnya Abraham taat sama Tuhan ini Ada sesuatu yang Abraham melakukan terus-menerus Dan itu tuh gak langsung stop Dilakukan sekali jalan sedikit langsung stop Tapi terus-menerus Nah teman-teman hal kedua Ketaatan kedua yang Tuhan minta dari hidup kita adalah ini teman-teman Ketaatan yang progresif Progresif itu artinya gini Ketaatan yang selalu berkembang Ketaatan yang selalu lebih baik Ketaatan yang selalu bergerak maju Ketaatan yang selalu melangkah maju Sedikit lagi dan sedikit lagi Pada saat Abraham meninggalkan Urkastim Itu adalah langkah pertama dia untuk menguruti Perintah Tuhan Betul ya Pada saat dia tinggalkan Itu udah luar biasa banget sih That is good Bagus Tapi Bukan berarti Tuhan suruh tinggalkan Urkastim Terus dia langsung tidak ke kota sebelahnya Urkastim Gak kayak gitu kan Untuk dia benar-benar taat sama Tuhan Dia harus melangkah Terus-menerus Satu langkah ketaatan Akan menuntun dia pada langkah ketaatan yang berikutnya Dan satu langkah ketaatan berikutnya Akan menuntun dia pada langkah ketaatan yang berikutnya lagi Dan ini adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah berhenti Teman-teman taat sama Tuhan itu bukan berarti Tuhan kasih perintah satu Selesai Udah gak? Saya udah lakukan Tuhan suruh Dengan firma Tuhan Disuruh merenungkan firma Tuhan Oke besoknya kita setuju Oke Tuhan aku mau merenungkan firma Tuhan Terus besoknya kita baca Kita masmur dari masmur pertama sampai masmur yang terakhir Saking kita semangatnya buat menuruti perintah Tuhan Dan sudah kita baca seluruh kita masmur Kita berkata Aku sudah menuruti perintah Tuhan Apakah seperti itu? Teman-teman Pada saat Tuhan memberikan perintah Perintah Tuhan itu gak selesai dengan kita melakukan satu langkah aja Satu langkah ketaatan sekali lagi Harus diikuti dengan langkah berikutnya Ketaatan itu adalah sebuah perjalanan yang seharusnya Gak pernah boleh berhenti di dalam hidup kita Dan itulah yang Abraham lakukan Abraham taat sama Tuhan Dan dia melangkah Sesuai dengan kapasitas dia Semakin hari Semakin hari Semakin dekat sama Tuhan Semakin hari Semakin taat sama Tuhan Semakin hari Semakin dekat ke tanah kanan Dan sampai akhirnya dia sampai di tanah kanan Jadi polanya gini teman-teman Tuhan panggil Tuhan kasih perintahnya Kita merespon Dan kita melangkah Dan kita melangkah Dan kita melangkah Dan kita melangkah lagi Dan begitu seterusnya sampai kita dipanggil sama Tuhan pulang Jangan pernah berpikir Ketaatan itu sekali Dan terus berhenti Teman-teman kalau memperhatikan Abraham Mungkin teman-teman akan mikir Ih Abraham ini hebat banget ya Dia ini taat sama Tuhan No teman-teman Abraham itu gak sempurna Sebetulnya di ayat-ayat ini Abraham itu juga kelihatan ketidaksempurnaannya Dari mana aja Betris? Dari ayat yang pertama Teman-teman kalau perhatikan perintah Tuhan itu gini Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Teman-teman tau gak sih Bahwa Tuhan itu kasih perintah sama Abraham itu gini Abraham kamu harus pergi dari negeri ini Dan tinggalkan semua saudaramu Oke? Jadi Tuhan itu kasih perintah sama Abraham Untuk ninggalin semua saudaranya Tapi teman-teman kalau lihat ya Ayat yang keempat disitu dikatakan Lalu pergilah Abraham Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot Pun ikut bersama-sama dengan dia Siapa sih Lot? Lot itu keponakannya Abraham Jadi Tuhan itu kasih perintah sama Abraham itu gini Kamu mesti tinggalin semua saudaramu Nah pada saat Abraham menurun sama Tuhan Sebetulnya ada satu hal yang dia itu tidak penuhi sepenuhnya Dia itu gak sempurna melakukannya Yaitu Yaitu Bawa Lot Bawa keponakannya yang satu itu Dan teman-teman kalau baca Alkitab Teman-teman tau Bahwa yang namanya Lot ini Pada akhirnya akan menimbulkan banyak masalah buat Abraham Bukan bahwa hal-hal bagus gitu ya Tapi malah Gebala-gebalanya dia bertengkar sama gebala Abraham Terus akhirnya mereka pisah Dan terus habis itu dia itu Ada di area Sodom dan Gomorrah gitu kan Bikin bingung Abraham Bikin Abraham sampai harus berdoa pada Tuhan Supaya yang namanya Lot ini diselamatkan Dan Lot itu diselamatkan Bukan karena dirinya sendiri aja Tapi karena doanya si Abraham ini Jadi yang namanya Lot ini yang ninggalinnya Memang Yang namanya perintah Tuhan itu gak pernah jahat sebetulnya Gitu kan teman-teman Tuhan kasih perintah untuk ninggalin semua saudaranya Itu supaya Abraham itu gak berat gitu kan Tapi Abraham bawa Lot Dan Saya cuma lihat di ayat-ayat ini adalah gini Hal ini menunjukkan bahwa Abraham itu gak sempurna Dalam ketahakannya pada Tuhan Tapi yang penting itu gini teman-teman Meskipun dia gak sempurna Dia terus belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi Untuk lebih taat lagi sama Tuhan Teman-teman Adakah disini yang teman-teman kesel sama diri sendiri Karena gak taat sama Tuhan Atau sempet gagal dalam ketahatannya pada Tuhan Saya mau katakan ini Tidak masalah kamu tidak sempurna Dalam ketahati Tuhan Selama kamu terus berusaha Yang jadi masalah adalah Kalau kamu itu berhenti berusaha Saya mau ngajak teman-teman semua Kalau kita jatuh atau bangun di dalam hidup ini Kita melakukan kesalahan pada Tuhan Atau kita melakukan sesuatu yang baik-baik aja Yang pasti adalah Jangan pernah kita ini menyerah untuk Berusaha lebih lurut lagi sama Tuhan Tata itu progresif guys Lebih baik lagi Lebih baik lagi Kita ini gak pernah sempurna di hadapan Tuhan Tapi kita bisa belajar lebih sempurna lagi Dari demi hari Lebih seperti Yesus lagi hari demi hari Dan saya mau ngajak teman-teman mulai hari ini Untuk kita ini benar-benar taat pada Tuhan Lihat Abraham Pelajari warisan yang Abraham ini Hari-hari ini Tuhan itu sedang menilai kita semuanya Tuhan itu sedang melihat kita satu persatu Tuhan itu sedang ngekar kita satu persatu Ia mau lihat siapa sih yang benar-benar sungguh-sungguh sama dia Dan siapa yang ada masalah sedikit Ada kegagalan sedikit Dia langsung meninggalkan Tuhan Dan saya mau kita ini termasuk bilangan orang-orang yang Terpuji imannya pada Tuhan Terpuji ketahatannya kepada Tuhan Sama seperti Abraham Dan kita ini lebih menolong bagi kepada Tuhan Tuhan berkati teman-teman semuanya Mari kita turunkan kepala kita Kita berdoa bersama-sama Kami bersyukur Tuhan Karena kami punya Tuhan yang gracious Tuhan yang murah hati Tuhan yang menyayang Kami tahu kami banyak gagal dalam hidup ini Kami banyak menurutnya Kami banyak bandelnya Kami banyak kesalahan di hadapanmu Tuhan Tapi kami tahu Tuhan yang Tuhan yang baik Tuhan Tuhan yang sayang Dan kaos bersedia mengampuni kami Dan menolong kami untuk bangkit kembali dari setiap kesalahan kami Tuhan teruslah bekerja di dalam hidup kami Kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan luar biasa Tuntun kami untuk lebih Lurus lagi berada di dalam jalan berkampu Ajari kami untuk berkenan di hadapanmu hari depan hari Dan kami sendiri juga gak mau menyerah Tuhan Kami mau lebih sesuai lagi dengan apa yang engkau mau Kami bersyukur untuk firmanmu Dan bersyukur untuk kesempatan hari ini Kami boleh mendengarkan firmanmu Dan bersyukur karena kami boleh menyembah engkau Dan kami bersyukur karena Tuhan akan memberkati kami semuanya Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Berimalah berkat-berkat darilah Bapak yang maha baik dari Tuhan Yesus dan Bapak Dalam sekolah mereka masing-masing Dalam kuliah mereka masing-masing Dengan hikmat, pertolongan, kesehatan Proteksi dari engkau buat mereka semua Terutama pada mereka yang melakukan setiap kebenaran firmanmu Dan mereka yang melakukan setiap pekerjaanmu dengan setiap Mereka yang memberi untuk pekerjaanmu dengan setiap Berkati mereka semua Tuhan Terimalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setelah kita yang hidup Amin Dan memberkati teman-teman semuanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!